Halo guys, balik lagi dengan gue Jonathan, dan di video kali ini gue bakal nge-review mouse dari Razer, yaitu Orochi V2. Pertama, kita mulai dulu dari shape. Untuk shape mouse ini, dia itu bisa dibilang mirip-mirip dengan G304. Tapi untuk panjangnya itu, dia sedikit lebih pendek di 108mm, dan untuk belakangnya itu menurut gue sih dia sedikit lebih steep curve-nya. Dengan ukuran tangan gue yang 19x10cm, gue bisa memakai mouse ini dengan grip style palm fingertip combo, di mana jari telunjuk dan jari tengah gue nempel ke mouse-nya, dan untuk telapak gue itu ngambang. Menurut gue, shape mouse ini bisa dibilang bagus banget. Dia itu bisa dibilang kayak improvement banget lah dari G304, yang menurut gue untuk G304 sendiri tuh grip-nya tuh agak-agak nanggung di tangan gue. Oke, lanjut ke build dan finishing untuk mouse ini. Untuk build mouse ini dan untuk finishing-nya itu bisa dibilang sangat amat berbeda dengan mouse 500 ribuan, ya I mean barang ini 1 juta dari Razer, jadi kalau misalnya ternyata delek, ya cukup memalukan sih. Mouse ini bahannya menggunakan plastik, dan untuk feel-nya itu jelas kokoh banget. Pas pertama gue pegang, gue ngerasa mouse-nya itu well-built dan nggak delek, dan untuk finishing-nya itu dia doff dengan tekstur yang agak kasar. Finish-nya sendiri menurut gue cukup enak dan dia cukup grippy, tapi sayangnya itu, dengan pemakaian kurang lebih 2-3 minggu di yang warna putih ini, daki dari tangan gue tuh nempel ke surface mouse-nya, tapi untungnya gampang dibersihin. Lalu untuk mouse ini, top-nya itu bisa dibuka dengan cara dicongkel dari belakangnya, itu buat nge-expose compartment untuk baterai dan juga dongle. Untuk lepas-pasangnya sendiri bisa dibilang gampang banget, soalnya dia itu hanya ditempel dengan magnet. Dan untuk cover-nya itu dia nggak bakal lepas sendiri dalam pemakaian yang cukup normal. Untuk mouse ini, baterainya itu bisa menggunakan baterai AAA atau AA di tempat yang berbeda. Gue pribadi nggak bakal ngerekomen menggunakan baterai AAA, karena dia itu sangat amat berat ya baterainya, dan dia punya center of gravity bakal jadi aneh banget, dan overall experience-nya nggak enak sih. Jadi saran gue sih menggunakan baterai AAA aja. Untuk mouse ini, beratnya itu di 58,5 gram dengan dongle tanpa baterai, 70 gram dengan baterai AAA dan juga dongle, 68,5 gram dengan baterai AAA tanpa dongle, tapi kalau misi menggunakan baterai AAA, dia itu beratnya di 74 gram. Perbedaannya cukup jauh jika dibandingkan dengan G304 dengan baterai AAA di 91,5 gram. Lanjut ke switch di mouse ini. Untuk mouse ini, switch-nya itu menggunakan switch custom razor yang based on KLG M4.0, dan untuk switch-nya itu feel-nya menurut gue enak banget. Dia itu nggak berat, nggak kantengan, dan juga nggak gampang langsung aja keklik. Untuk klik motion-nya sendiri, dia itu juga enak banget. Dia itu nggak ngadat-ngadat atau nggak ada scratchiness. Terus kalau misi kita ngomongin scroll-nya, menurut gue ini miss banget sih. Untuk scroll kebelakangnya itu, dia sedikit lebih halus dibandingin scroll ke depan. Not very noticeable kalau misi-nya kalian nggak nyari, tapi pas gue lagi coba-coba, itu kelihatan banget. Terus untuk scroll-nya itu juga cukup berisik. Di unit gue, untuk scroll ke depannya itu lebih berisik dibandingin scroll kebelakang. Tapi ya mungkin ini hanya di unit gue doang, dan gue nggak tahu untuk unit orang lain kayak gimana. Kalau untuk side button-nya sendiri, dia itu bisa dibilang cukup enak pencetnya. Dia nggak ngadat, dan juga nggak nabrak dengan shell. Dan menurut gue execution-nya bagus banget. Terus dia itu juga ada kayak semacam ridge-nya gitu, yang ngebikin dia nggak gampang, nggak sengaja kepencet. Sekarang buat soundtest mouse ini kurang lebih kayak begini. Oke, sekarang gue bakal ngebalik mouse-nya dan ngeliat bagian bawahnya. Untuk bagian bawah mouse ini, dia itu ada 3 fit yang menggunakan bahan PTFE. Untuk fit-nya itu bisa dibilang cukup besar, terutama di bagian depan dan belakang, dan di deket sensornya juga ada fit lagi. Terus di mouse ini dia ada switch buat milih 3 mode. Ada off, 2.4 GHz, dan juga bluetooth. Dan untuk sensor placement-nya nggak usah dipikirin, karena dengan baterai AAA, center off gravity-nya itu menurut gue sih cukup pas untuk sensornya. Kalau untuk sensornya sendiri, dia menggunakan optical sensor dengan tracking yang sangat baik. Gue sehari-hari menggunakan dash matte dan bukan gaming pad, yang teksturnya itu sedikit lebih inkonsisten dan lebih kasar dibandingin mouse pad-nya untuk gaming. Dan untuk tracking-nya menurut gue sih baik banget. Di surface yang kotor dan juga di surface yang bersih, dia itu tracking-nya masih konsisten. Dan untuk LOD-nya itu bisa diganti dari software. Untuk gue, gue set-nya di 1 mm. Secara fitur, mouse ini bisa dibilang standar banget. Dia itu bisa gonta-ganti fungsi click-nya menggunakan software Razer, terus dia juga bisa gonta-ganti polling rate, dan dia juga nggak ada lampu-lampu atau RGB-RGB-an. Kalau untuk wireless-nya, gue hanya bisa ngetes 2.4 GHz doang, karena dongle bluetooth gue udah hilang. Tapi kalau misalnya untuk 2.4 GHz-nya, bisa dibilang delay-nya itu hampir nggak ada. Jadi nggak noticeable tuh kalau gue pindah-pindah dari mouse kabel dan juga mouse wireless-nya. Sambil ngomongin wireless, dia itu bisa diganti untuk auto-function-nya menggunakan software Razer. Untuk gue pribadi, gue itu set 3 menit of inactivity untuk mati. Dan dari kondisi mati sampai mouse-nya hidup lagi, dia itu bisa dibilang cepet banget, kurang lebih 1 detik lah. Kalau untuk ngomongin baterai live, untuk testing gue ini, gue menggunakan Crisbo AAA battery. Dan untuk baterai ini, kurang lebih 2 mingguan gue pake belum mati. Kalau menurut riset mereka, mouse ini bisa tahan up to 425 jam menggunakan 2.4 GHz. Nah, sekarang ke pengalaman gue pake mouse ini. Yang bisa dibilang enaknya pake banget. Dari wireless-nya yang delay-nya itu nggak berasa, udah kayak mouse kabel aja. Terus dari segi shape juga, yang bisa dibilang enak banget. Itu mouse cukup kecil dan untuk grip style gue bisa dibilang gue pakenya cukup nyantai. Dan untuk teksturnya sendiri bisa dibilang enaknya pake banget menurut gue. Soalnya dia itu nggak kasar dan juga nggak halus. Tapi dia itu di tangan gue itu sangat amat grippy dan nggak gampang kelepas. Mungkin dari bagian yang gue nggak suka itu cuma dari scroll-nya aja. Itu untuk scroll-nya itu ya cukup miss, tapi kayak masih bisa di-tolerate gitu. Meskipun dia cukup risik. Jadi kalau misalnya kalian pake mic yang sangat amat sensitif, itu mungkin bisa ke-pick up juga. Tapi sumpah, mouse ini nih bagus banget. Udah gue cobain buat kelejaan seharian, habis itu buat main game juga. Itu tuh sangat amat konsisten gitu feel-nya. Dan gue itu ngerasa mouse ini nih, eksekusinya tuh bagus banget. Apalagi di harga kurang lebih 1 juta gini. Overall, sangat memuaskan sih sebenernya. Dan untuk konklusi video ini, seperti dari tadi yang pengalaman gue udah bilang, ini barangnya sangat amat bagus menurut gue. Dan gue bakal ngerekomenin barang ini. Soalnya so far yang gue ngerasa sih miss-nya cuma 1 doang di-scroll. Dan itu juga sebenernya bukan miss besar-besar banget. Dan nggak ada kayak major flaw gitu dari mouse ini yang dari gue cobain. Jadi, menurut gue mouse ini sangat worth untuk dibeli. Apalagi kalau misalnya shape-nya itu cocok dengan kalian. Atau kalau misalnya kalian pake G304 dan mau upgrade, mouse ini sepertinya sih bisa menjadi kayak salah satu upgrade pass yang paling worth menurut gue. Dan ya, untuk video kali ini begitu aja. Thank you udah nonton sampai sini. Like and subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten gue. Dan ke depannya bakal masih ada mouse review dan juga keyboard review lagi. Bye-bye.